Intro Shalom, selamat pagi bapak ibu serta saudara saudari yang dikasih Tuhan Berjumpa lagi kita di Renungan Harian Toraya edisi Selasa 19 April 2022 Semoga di pagi hari yang indah ini kita dalam keadaan sehat dan kuat Dan sebelum kita mendengarkan dan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan Mari kita satu dalam doa, kita berdoa Ya Tuhan, terima kasih engkau sudah memberkati kami semua umatmu dan sepanjang hidup kami ya Tuhan Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan membaca serta merenungkan akan firmanmu Keranya engkau memberkati kami dan umatmu dalam mendengarkan dan membaca serta merenungkan akan firmanmu ya Tuhan Ya Tuhan, inilah doa anakmu, nama Tuhan Yesus, haleluya, amin Bapak ibu serta saudara saudari yang dikasih Tuhan Pembacaan kita terambil dari kitab wayu pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai ke-12 Perempuan dan naga, maka tampaklah suatu tanda besar di langit Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah makota dari 12 bintang di atas kepalanya Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitahan Hendak melayakan, ia berteriak kesakitan Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar Berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh Dan di atas kepala ada tujuh makota Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit Dan melemparkannya ke atas bumi Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu Untuk menelan anaknya Segera sesudah perempuan itu melahirkannya Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketaktanya Perempuan itu lari ke padang gurun Dimana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah Supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya Maka timbulah peperangan di sorga Mikael dan melekatnya berperang melawan naga itu Dan naga itu dibantu oleh melekat-melekatnya Tetapi mereka tidak dapat bertahan Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan Yang menyesatkan seluruh dunia Dilemparkan ke bawah Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan melekat-melekatnya Dan aku mendengarkan suara yang nyaring di sorga berkata Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita Dan kekuasaan dia yang diruapinya Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Dan oleh karena perkataan kesaksian mereka Karena mereka tidak mengasihi nyawa Mereka sendiri ke dalam maut Karena itu bersuka citalah hai sorga Dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya Celakalah kamu hai bumi dan laut Karena iblis telah turun kepadamu Dalam geramnya yang dasyat Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat Amin firman Tuhan Tema renungan kita hari ini adalah nyanyian kemenangan Sengok kapatolohan Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan Kitab Wayu Pasca 12 ini menceritakan penglihatan kedatangan Yesus Yang diawali dengan peperangan Antara naga yang adalah gambaran dari si iblis Yang dikalahkan oleh malekat-malekat Tuhan Kemenangan malekat-malekat Tuhan ini membuat Segenap penghuni sorga Menyanyikan nyanyian kemenangan dan keselamatan Di dalam kesulitan hidup yang menekan Kita mungkin bertanya Dimana Tuhan dalam kekacauan Penderitaan dunia ini Dimana Tuhan di tengah pandemi yang melanda Sepertinya tidak akan berakhir ini Namun melalui perikop ini Kita diingatkan untuk dikuatkan Bahwa dibalik segala sesuatu Yang terjadi dalam kehidupan ini Yakinlah Allah senantiasa bekerja dan bertarung untuk kebaikan kita Allah tidak pernah diam Dia adalah Allah yang berkuasa Yang memerintahkan di sorga Dan di bumi Oleh karena itu Kuasa darah Kristus yaitu anak domba Telah dicurahkan untuk keselamatan kita Supaya kita mendapat kehidupan yang baru Sekalipun kita terluka Menderita Dan ditekan oleh berbagai-bagai kesulitan hidup Tetapi Kristus berkuasa Menyembuhkan luka kita Akibat dosa kita Bapak ibu serta saudara-saudari yang dikasih Tuhan Melalui perikop ini Kita diajak untuk menyanyikan kebesaran kuasa Dan keselamatan dari Tuhan Melalui darahnya Serta menyanyikan kesetiaan kita kepadanya Nyanyian ini akan menjadi kidung pujian yang indah Dari depan Tuhan Saat kita setia dan tak atahnya kepadanya Maka iblis tidak bisa berbuat apa-apa Oleh karena itu Jadikanlah nyanyian kemenangan Menjadi nyanyian yang bergema Dalam kehidupan kita Bahwa Tuhanlah jurusamat kita Yang memerintah di sorga Dan di bumi Terpujilah Allah Amin Mari kita satu dalam doa Ya Tuhan Terima kasih Engkau sudah memberkati kami Dalam mendengarkan dan membaca Serta merenungkan akal firmanmu Semoga Apa yang kami dengar Semoga kami dapat melakukannya Dalam kehidupan kami Tuhan Ya Tuhan Inilah doa anakmu Haleluya Amin Demikianlah Renungan harian Toraya hari ini Selamat beraktifitas Shalom Tuhan Yesus memberkati Terima kasih